Bener-bener, siapa sih yang gak cemas gitu Nah disitu bener, itu pertama gue ngedit Dan gak boleh kemana-mana, juga pada event-event udah gak ada gitu kan Halo guys, welcome back to our video Bersama kita-kita lagi nih, The Comper Kami, anak muda pembawa perubahan Yeay Wah hari ini kita bakal bahas tema nih yang udah ada di samping kita nih Tentang the boredom, atau kebosanan Nah pasti kan setiap kita ngalamin kebosanan, apalagi di tengah pandemi ini nih Tapi sebelum kita mau bahas lebih lanjut tentang kebosanan Dan pengalaman-pengalaman kita, kita mau main games dulu nih teman-teman Wuhu, makasih Games ini nanti kita bakal nonton video sama sama, video yang lucu-lucu, yang koca-koca Nah, nanti yang kalian yang gak bisa tahan tawa kalian Kalian harus menghukum diri kalian pakai bedak yang dicoret ke muka, oke? Aduh Oke guys, kalian udah pada siap belum nih bedaknya nih? Ntar yang kena hukuman harus dicoret bedak, udah siap? Udah, oke, eh sebelum itu nih, ini kan gue pengen ngasih video lucu ya Kalian majuin dong muka kalian biar bisa keliatan ekspresinya Tuh, bu, doang aja tuh Tegas, doang Oke, semuanya siap ya Ini udahlah, kalian tuh gak usah jaim-jaim, tahan ketawa lagi Wah kalau tahan ketawa tuh gak dapet apa-apa guys Oke, kita mulai ya, siap Satu, bener-bener Terima kasih ini bener-bener nah kamu enggak ngerti itu pipinya Fanny kayaknya udah bener-bener nahan banget oke deh yang tawa masih pada hebat oke udah guys gak bisa jaim-jaim gak dapet hadiah juga kok kalo tahan tawa oke lanjut eh Alvin nutupin mulut gak boleh kamu nutupin mulut kan oke gak ketawa oke gimana ya Fanny gimana si Fin kapan? si Genny? senyum aja gak ketawa oke yaudah ayo Fin kita biar impas gue taruh dimana nih dimana dimana coba yang lain kasih saran mau taruh bedaknya dimana dihidung oke dihidung nah udah ya guys udah banyak gak banyak udah 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 cuman nih karena kameranya terlalu putih jadi gak terlalu keliatan oke ntar yang tutup mulut lagi coba Alvin bentar Alvin udah coret oke Alvin juga udah oke mantap tutup mulutnya pake tangan udah langsung kena hukuman ya guys aduh ini gue sama Afin yang tau Recha apa gimana sih hahaha ini 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 Race 這個 ini 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 Terima kasih. 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 ya ke yang selanjutnya kacau 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 aduh kaud sebenernya aku kasihan sih sama yang ini waaaaaa kacau kacau aduh yaudahlah kasihan juga, tapi yaudah kita lanjut lagi ya guys wiiiii 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 aku malah heran ketapa dia terus terus melayang oke, disini gak ada yang gugur nih oke Aduh, tinggal dua lagi nih Kita lanjut ya Oke, aman Aduh, udah yang terakhir nih, yaudahlah Kita bentar lagi, udah pengen terakhir nih Oke, luar gigi Lebih kaget Kaget Oke, gak lama, tapi sesuai fair Ciju ini karena keluar gigi, jadi tetap harus Di coel waktu bedak Gimana nih, guys? Lish kanan, tapi satu lagi Yeay Yeay Oke Ini aku berhenti share skin kali ya Biar ngeliat nih muka temen-temen pada kayak gimana sih Oke Nah, sebentar ya Nah, disini Alvin Cijeni Cifinka sama aku sendiri Mukanya udah agak berwarna-warni ya Udah ada bedak dimana-mana Tapi ada satu temen kita yang Aduh Belum ngalami Iya nih Aduh, tapi kayak kurang solid nih, guys Kayak kan harusnya kita ketawa bareng-bareng ya, guys Tapi dia malah gak ketawa Yaudah, gak apa-apa Kita terus kasih selamat Bye bye Oke Itu cuma buat icebreaking aja ya, guys Maksudnya di kondisi kayak gini Kita harus sering-sering banyak ketawa Banyak Apa ya Tetap suka cita lah Nah, tapi sebelum kita mau lanjut Ngomongin podcast kita nih Tentang The Bardem Atau tentang kebosanan Kita mau hapus dulu nih Mula kita Masa kita ngobrol sampe cemong Ya Nanti temen-temen Tungguin Nanti kita bakal masuk ke sesi berikutnya Oke 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 guys Nah, kita tadi kan udah seru-seruan nih Main games bareng-bareng Tadi udah ada yang ketawa Sampai ngakal segala macem Tapi hari ini kita tetap inget ya Kita hari ini mau podcast lagi Mau ngobrol-ngobrol Berbagi pengalaman satu sama lain Yaitu tentang kebosanan yang kita alamin Sama pandemi ini Tapi sebelum kita ngomongin kebosanan nih Atau lebih lanjut lagi Gue pengen nanya nih ke kalian Kira-kira Ada yang tau gak sih Kita udah berapa lama ngalamin pandemi COVID-19 ini? Aduh, berasanya lama banget Ini COVID-19 kayaknya Berapa tahun kali ada nih? Berapa tahun tuh, Fan, menurut lu? Berasanya sih Berasanya sih kayak udah lima tahun gitu Udah ngerasa lama banget, guys Oke Iya, iya Gue juga sih ngerasa lama banget ya Kalau dari yang lain gimana nih? Mungkin ngerasa Kalau aku Dari murid belum bisa gunting Sampai udah jago gunting malas Jago bikin Jago bikin Banyak kemajuan Kaget aku Oke Kalau Cici ini itu Kalau dari temen-temen yang lain nih Dari Alvin, dari Cifin, Kak Selama apa sih yang kalian alamin? Kalau aku sih Kayaknya Dari semua hal yang udah dicoba gitu Sampai udah muak ngelakuinnya Kayak gitu sih selama itu Kalau waktu ya Kita tahu setengah tahun ya Tapi kalau dibuat setengah tahun tuh Kita di rumah Terus ngelakuin itu, 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 itu lagi Udah gitu Udah sampe bosan Padahal dulu Penasaran banget Pengen bikin risol Terus Pas udah bikin risol Udah mulang Sampai sekarang Oke Kalau Alvin Oke, kalau gue Dari yang tadi ya libur nih Sampai sekarang tuh udah Berubah Berubah jenjang gitu Libur apa tuh tadi Tadinya Wah Libur dua minggu sih Iya Awalnya dua minggu doang Iya, iya Bener-bener sih Kita Kayak berasa dikibulin ya Tadinya cuma Dikasih Dikasih tahu Kalau bakal libur dua minggu Eh, keterusan nih Sampai lulus Ada yang tadinya Macem-macem ya teman-teman Ada yang tadinya Belum lulus kuliah Sampai sekarang udah kerja nih Kayak Cifinka Atau kayak Cijaini nih Yang tadinya Mungkin Ngajar banyak murid Sekarang lebih private Ngajarnya Dan ngajar Anak muridnya Ada banyak perkembangan ya Selama Covid ini Nah, terus Sama nih kayak teman-teman yang lain Alvin, Fani Gue juga ngalami nih Tadinya Masih kelas 11 SMA Sekarang udah pengen masuk kuliah Udah berasa banget ya teman-teman Ternyata waktu Secepat itu Dan Apa ya Dibilang lama Ya lama gitu Tadi si Fani Sampai bilang Selama itu Ada juga yang ngerasa Kok cepet banget ya Kita ternyata udah gak sadar Kita udah di tahun 2021 Bahkan udah hampir pengen ke 2020 lagi nih Nah Tadi ada yang ngalamin lockdown Dari 2 minggu Terus abis itu ada new normal Terus abis itu PSBB Dan sampai sekarang ada PPKM Nah, ngomongin PPKM nih teman-teman Ada yang tau gak sih Kepanjangannya apa? Ayo siapa nih yang pengen kasih Kepanjangannya sendiri Oke Kalau versi aku Cipin kapan? Kalau pusing Kurang money Kalau pusing kurang money Boleh nih Kayaknya pengalaman pribadi ya Cipin kak Ya, begitulah Sama kode Kalau dari main nih Gimana? Fani juga ngalamin Kalau Fani Bukut Fani apa PPKM menurut lo? PPKM tuh Kepanjangan dari Pelan-pelan kita Menggendut guys Waduh Makin gendut nih Menang kebekil loh guys Wah Banyak banget nih Kayaknya makin gendut Aduh, kalau ngomongin Timbangan Kayaknya agak sensitif ya guys Oh ya, maaf Dari yang lain gimana? Gak apa-apa Ci Santai Kalau Alvin sama Cijenini PPKM menurut kalian tuh apa sih? Pendidikan Pancasila Keluargaan Negaraan PPKM itu Gila ya Itu PPKM Bukan PPKM Tapi ya, udah lah Gak apa-apa Dia mungkin masih terbawa bayang-bayang Pelajaran FMI ya guys Kalau Cijenini Pelan-pelan kami menjual 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 ya Pelan-pelan kami menjual Apa? Lockdown pertama Ya, jual anting dulu Apa kebutuhan Lalu-pelan Pelan-pelan kami menjual Harta benar sedikit Oke Yang penting tetap untuk bertahan hidup ya Ci Tetap ada usahanya Oke Teman-teman pada kreatif nih ya Bikin kepanjangan dari PPKM Nah, gue juga nih Suka nyari-nyari kan Di sosial media Ada yang bilang PPKM apa sih Pelan-pelan kita miskin Ada jatuh bangunnya Nah Tapi tetap ingat ya guys Kalau PPKM yang benar itu Kepanjangan dari pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Jadi ya emang saat-saat ini Pemerintah Apa ya Mendorong kita untuk Lebih stay at home Terus lebih Menjaga diri kita Karena saat-saat ini ya Seperti yang kita tahu Bahwa COVID itu lagi naik-naiknya Kita buka Instagram aja Udah ada berita dari teman-teman kita Ada yang sedang membutuhkan Bantuan dan sebagainya Jadi ya emang Selain karena tuntutan Dari pemerintah Kebijakan itu Kita juga emang harus sadar bahwa Kita harus lebih menjaga lagi Gak usah kemana-mana Kalau gak penting Atau gak ada yang mendesak Nah Karena COVID lagi tinggi-tinggi Ini guys Kalian tuh Gimana sih respon kalian Waktu tahu Berita COVID semakin tinggi Juga mungkin kalian tahu Dari rekan-rekan kalian Banyak yang Terkena virus corona Itu dari kalian sendiri Gimana Respon kalian Ya pasti yang gak takut Iya gak sih guys Walaupun kita tuh Udah berusaha sebek mungkin Tapi Gue pribadi ngerasa Awal-awal tuh Waktu Jujur nih ya Waktu kayak PSBB Terus new normal Bedar yang penting kita hati-hati Yang penting kita Cuci tangan Yang penting kita pakai masker Pokoknya kita Upaya kan terbaik Tapi lah Kalau udah sampai Ke PPKM nih Kayak Gue pribadi ngerasa Kayak Wow Serem banget ya Maksudnya Bahkan orang yang Udah pakai masker segala macam Untuk kena Maksudnya ini bukan podcast Nomen COVID sih guys Cuma Gue pribadi ngerasa kayak Wow Udah bener-bener Siapa sih yang gak cemas gitu Dan Bener sih Kata Tasya tadi Kalau gue lagi buka sosmed nih Lagi buka IG atau apa Aduh Kayaknya gue pengen skip gitu Gue takut banget Ngeliat ada berita yang gak enak Berita duka atau gimana Ya tapi pokoknya Ya Semoga kita gak pelan-pelan Mengalami hal-hal Tadi kita omongin lah Tapi semoga emang Kita bisa mengatasinya sih Ya gitu lah Tas kurang lebih Oke Thank you Cipinka Kalau yang lain gimana nih Yufani Atau Alfie mungkin Kalau ingin gue ya Ketika Di kondisi kayak gini Duh Gue tuh udah ngerasa kayak Tinggal nunggu giliran Gue kena Ini Soalnya bener-bener Temen Kari gua Itu udah pada kena Semua Apalagi tuh yang kena Ya yang kayak Yang orang yang bersih Yang biasa Kalau gue ajak makan di Pinggir-pinggir jalan gitu Aduh gak dulu deh Dia bilang kayak gitu Aduh gak deh Serem Tiba-tiba Tiba-tiba kena Aduh Gue sakit hati Gue takut Jadinya Jadi khawatir Oke Kalau Fanny sendiri Jadi ngeliat sekitar kayak gitu Jadi makin khawatir ya Bener sih Tadi kata Fanny Kayak Covid tuh gak ngeliat Siapapun yang kena gitu Bahkan yang temen Fanny Yang udah matuin protokol Seketat apapun Tetap bisa kena Kalau respon Alvin Aduh Gimana ya Capek Lelah Bosan Tiga itu doang Singkat jelas padat ya Vin Iya Oke Kalau CJ ini Sama sih Kayak dirasain temen-temen lain juga Gitu Oke Sebenernya ya bisa diterik garis gitu ya Kita pasti lagi ngalamin Hal-hal yang kemungkinan besar ya Hampir sama gitu lagi Ngerasa takut Ngerasa bosen Ngeliat orang-orang sekitar juga Makin banyak yang kena Tapi Tetap aja kita harus Tetap apa ya Tetap ngelakuin apa yang harus kita lakuin gitu Jangan sampai kita terlalu kebawa takutnya Kebawa cemasnya gitu Nah Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih Apa aja sih yang kita lakuin Di masa-masa sekarang ini Gimana cara kita ngisi Waktu-waktu kita Kita mau break dulu temen-temen Kita mau break dulu Buat nanti kita masuk ke sesi 2 Yang baktinya bakal lebih seru Oke Hei Oke guys Kembali lagi Sama kita nih Di sesi kedua Nah sesi sebelumnya kan kita udah ngebahas nih Tentang pandemi Virus corona Dan PPKM dan sebagainya lah Nah sekarang gue pengen tau nih Secara pribadi ke kalian masing-masing Kalian tuh kesibukannya apa aja sih Selama pandemi covid ini Mungkin bisa sharing satu sama lain nih Mungkin bisa dari Alvin Atau yang lain boleh Oke jadi gue Gue selama PPKM ini tuh Banyak bangun Makan Makan, mandi, tidur lagi Semua orang kayaknya nilalamin itu Vin Yang beda nih lu sendiri Pakai Oke Selain itu sih paling Mungkin Sekarang gue lagi Banyak ngedit sih Banyak kerjaan untuk ngedit Terus gambar video Ya gitu sih Oke Lu mulai ngedit-ngedit kayak gini Semenjak covid atau sebelumnya tuh Lu emang udah suka ngedit kayak gini sih Wah sebenernya Dulu tuh Sebelum covid Seminggu-minggu nya tuh Gue baru Disuruh guru gue Untuk ngedit gitu Terus tim gue Nah disitu Bener Pertama gue ngedit Dan Ngandarinya Tadi gue cuma bisa Cut, 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 cut Nah covid ini tuh kayaknya Rasanya ya Sudah berkembang lah ya Wah keterusan Malah jadi skill ya Jadi udah kebiasa ya Vin Karena covid Oke Kayaknya Alvin lumayan produktif nih guys Buat ngedit-ngedit video Buat segala macemnya Lu juga kayaknya Suka main art musik juga kan Vin Buat ngisi kesibukan Iya Iya Oke mantep deh Vin Kalau yang lain nih Gimana nih mungkin Cipin kah Kalau aku Kalau ngomongin dari awal PSBB sampai PPKM tuh Macem-macem lah Tapi ya puji Tuhan Sekarang udah bekerja Di perusahaan swasta Udah Ya ada Ya memang jamnya 8.00 to 5 Jadi dari jam 8.00 Sampai jam 5.00 Ya kerja gitu kan Tapi kadang Karena WFA ini Jadi kecerusan Aduh maaf ya curhat Kayak gitu lah guys Sebetulnya Kalau WFA tuh kayak Udah bangun langsung kerja gitu Gak pakai mandi Gak pakai dandan Gak pakai Gimana-gimana Langsung Terus abis itu Kerja bisa sampai Agak Overtime Memang kadang Tapi ya Ini sih Waktu lagi Pandemi gini Kayak jadi nemuin hobi Tiga sih guys Mungkin bukan hobi Yang kita suka Tapi kayak Sesuatu yang Eh kayaknya asik juga nih Buat dilakuin Kayak aku dan adikku Natasya Kita tuh bikin usaha Keceri-kecilan Jualan makanan Padahal Tadi itu gak ada skill Sama sekali Jadi ya cukup bersikap juga sih Walaupun Gak konstan nih Sampai sekarang Tapi bisa nemuin Sesuatu yang kita lakuin Walaupun banyak Kebahannya juga sih guys Oke Kalau Cipin ke Selain kerja nih Kira-kira Kalau ada waktu luangnya Kira-kira cipin pakai buat apa sih Nah ini nih guys Kayak aku ngerasa gak produktif deh Kalau sekarang kan orang kayak Iya nih olahraga atau apa Sekarang tuh aku cuma kayak Yaudah aku udah capek kerja Yaudah aku Cuma rebahan aja Terus cuma Nonton video lucu Atau gak Kayak Ya baca-baca informasi doang gitu Kalian ada saran gak guys Supaya bisa Misi waktu istirahat tuh Lebih produktif gitu Ada tips gak guys Hmm Kalau aku sendiri sih Aku belum ngalamin Dunia kerja ya Ci Mungkin Kalau Cici sendiri tadi Mungkin Kalau kita lihat-lihat nih Cici kan banyak Ngabisin waktu untuk kerja nih Apalagi kadang kerjanya itu Suka overtime Mestinya dari Ada batas waktunya Tapi kadang Kerjanya suka kebelah-belahan ya Ci Yoi Nah tetap harus Apa ya Menurut aku Produktif itu Tadi kan Cici sempat ada Nyakut tetap produktif nih Yang penting Cicinya tetap bisa Jaga kesehatan Cici Tetap bisa ngerasain happy Menurut aku itu udah Cukup sih Ci Mungkin Cici bisa cari Apa ya Ya bisa lah disingflingin olahraga gitu Biar badannya tepit Apalagi kan sering duduk nih Berjam-jam Di depan laptop Mungkin Bisa cari Waktu luangnya itu sih Cici kalau dari aku Kalau dari temen-temen Ada gak nih yang ngasih saran Buat Cifinka yang Kerjanya kadang suka overtime Kalau saya kenal Cifinka kan juga Saya suka masak terus Juga suka manusia juga kan Mungkin bisa sih Malam gitu Kalau lagi lapar Bikin Tapi jangan lupa Sanis Oh iya bener Terus gendut Aduh Tuan-tuan kita menggendut Kalau gak maksudnya mungkin Bisa main gitar Gitu sih Oh iya bener-bener Bisa nikmatin waktu ya Pokoknya Tetep harus seimbang ya Kerja sama Istirahat sama Tetep ada waktu buat luangnya lah Oke Makasih guys Fani sendiri gimana nih Isi kesibukan lu Apa aja sih selama pandemi ini Aduh Selama pandemi Kerjaan gue gak jelas banget Bangun Main HP Makan Ya yang kayak Alvin tadi Sama nonton drakor doang Nonton drakor Terus paling Kalau yang berguna dikit ya Mak gue suruh gue bantuin Motong bawang gitu Yaudah lah Itu doang Yang menurut gue berguna Ngeberes-beres Udah makin jago dong Di dapur nih Fani bantu-bantu Aduh Aduh Enggak Enggak sih Cuma beberapa kali doang Gue bantunya Itu Aduh Tapi jadi bisnis kan Fani Kamu kan juga jualan Iya sih Ada Puji tuan juga Ada kesempatan Jualan Waktu itu mama bikin Kayak spaghetti-spaghetti gitu Guys Terus gue yang jual Enak loh guys Yang mau pesen makan Itu Fani ya Boleh Nanti di bawah sini ya Guys Oke deh Kalau tadi Fani Kayaknya kebanyakan Masih ngerasa Lebih kurang produktifnya ya Fani Masih ngalamin Lebih banyak rebahannya Main handphonenya segala macem Tapi kayaknya kalau Lu udah emang Bisa dorong diri lu gitu Buat bantu-bantu Ortu lu Mungkin Lebih diseringin aja gitu Mungkin itu lebih baik sih Fani Atau cari hobi nih Lu ada gak hobi yang lain Yang lu penasaran Pengen tepunin Paling nanti gua Lebih bantu orang tua aja sih Shia Oke Kalau hobi yang lain Kayak misalkan make up gitu Pernah coba gak Fani? Itu gua gak tahu Lu don't make up Oke oke Gak apa-apa Fani Gak apa-apa Mungkin ntar Lu bakal nemuin hobi yang lain Yang mungkin lu lebih suka ya Fani Iya Oke Fani Kalau Cijeni Kesibukan Cici sendiri Apa sih sekarang-sekarang ini? Pengacara ya Pada Gue kan banyak acara Gak jadi aku Sebelum PPKM kemarin Masih sering bolak-balik Ke rumah murid Kasih private ke mereka Gitu kan Senang juga sih Maksudnya dalam kondisi seperti ini Orang tua murid ini Orang tua muridnya juga Sama si anaknya itu sendiri Gak mau via online Gitu belajarnya Jadi Saya lah gitu Ditanya Miss mau gak datang ke rumah Jadi Yang saya suka Ini salah satu juga Yang kita bisa contoh gitu Belajar Dari anak kecil gitu Mamanya aja Mau anaknya suka tetap produktif Jadi Belajar bahasa Inggris Sama aku gitu Apa Ada conversationnya Jadi Terlatih terus lah Setiap Aku datang Setiap ngoles Gitu kan Jadi Mungkin Tim-tim yang rebahan Atau gimana Gitu kan Salah satu timnya gitu Supaya waktu kalian berguna juga Ya contoh gitu Maksudnya Kalian bisa ambil Online-online Course gitu Belajaran online Dan Gak gitu mahal sih Setahu aku Misalnya Kalian yang ingin Memperdalam bahasa Mandarin Atau bahasa Inggris Gitu Banyak kelas-kelas Online yang Menawarkan gitu Bisa juga dicontoh Jadi aktivitas aku itu Terus pulang Kebetulan juga Mbak pulang Yang ngurusin Oma gitu Dan Stagna PPKM juga Gak bisa balik Jadi sekarang sibuk juga Jadi ibu rumah tangga Cici rumah tangga Urus rumah tangga Rumah dan tangga Terus Kayaknya badan tuh Udah Udah ngerasa Nyaman ya Olahraga di kasur Tuh enak Apalagi Travelling di Pulau Kapuk Gitu kan Seru gitu Lagi-lagi Kasarnya Kayak lockdown lah PPKM gitu kan Jadi Ya aku lawan Rasa males aku Karena dulu aku aktif banget kan Di gym Jadi sekarang Mau-nggah mau Harus Olahraga sendiri Ikut Virtual class Gitu Karena gini Kalau sendiri itu Kita pasti males dong Kasih Nah ini juga solusi Buat temen-temen yang Tadi itu Agak mager Dengan Dengan seribu macam Malasan Kan aku sendiri Kurang semangat Emang bener sih Beda banget ketika aku dateng Ke club gym yang besar itu Banyak orang Banyak temen Terus Instructornya juga On fire gitu kan Di panggung gitu Ayo Sumba Gitu Gerakannya juga jadi power Gitu Di rumah Beda lah Sit up 5 menit Sit up 1 menit aja Udah nyerah gitu kan Tapi Don't worry guys Ada cara lain Jadi aku ikut Kelas Olahraga online Disitu kan ada temen-temen Kita Jangan di Di offing Kameranya gitu Karena itu juga Intinya jadi sama aja Kayak sendiri gitu Solusinya Nyalain Terus Instructornya tuh Sering komunikasi Sama kita gitu kan Dari eye contact Melalui kamera Gitu Nah buat yang males-males Yang butuh olahraga Kan juga gak harus Yang berat-berat Olahraganya Kalian bisa lihat Youtube gitu Dengan Yoga-yoga Karena kita kan Kebanyakan Terus pinggang Walaupun masih muda Pasti banyak yang Ngalamin sakit Minggu Sama pinggang Kalian bisa ikutin Kelas ketik Dengan keywordnya Stretching Itu sangat-sangat Ngebantu gitu Karena Leher kita juga pegang Laitin ke laptop Terus Banyak-banyak Olahraga Stretching Sama Ajak Temen Untuk Barengan Olahraganya Jadi saling Mengingatkan Satu lagi males Aku kebetulan Ada temen gym Kita jadi Bukan partner In crime Tapi partner In In ship Itu guys Itu aja Oke deh Kayaknya Macem-macem ya Temen-temen Ada yang Ceritain pengalamannya Kegiatannya itu produktif Terus ada juga Yang ngerasa dirinya Kurang produktif Nah Tapi ngomongin Tentang produktif Temen-temen Gue pengen Beberapa pendapat Dari kalian Ada gak sih yang Pendapat kalian sendiri Produktif itu Maksudnya apa sih Mungkin dari Cifinkan Kalau aku Produktif itu Kan produk Ada hasil Cuma kita gak boleh Mengaitkannya Bener-bener Kayak Oh ngasihin duit Ngasihin bakat lemak Atau gimana Tapi itu Sesuatu yang Ada dampaknya Bagi kita Mampu bagi orang lain Bahkan istirahat aja Kalau suatu Itu produktif Kalau dari Alvin Sama Fisya Ya Intinya sih Ada Suatu yang Bermanfaat Bagi kita Sama orang lain Bisa ditarik Kesimpulannya Kalau produktif itu Ketika kita Ngehasil sesuatu Kita Melakukan sesuatu Yang tentunya Berguna Gak cuma buat diri kita Sendiri nih Tapi buat orang lain Dan ada manfaatnya Oke deh Temen-temen Nah Kita kan udah ngomongin Kesibukan kita Apa aja Terus cara kita Ngisi Hal-hal Dalam Sehari kita Dengan hal yang produktif Atau enggak Kita pengen Bahas lebih lanjut lagi nih Tentang Yang lebih mendalam lagi Tentunya Nanti kita mau Masuk ke sesi 3 Tapi kita mau break dulu Oke temen-temen Stay tuned Oke Oke Ya guys Kita kembali lagi nih Di sesi 3 Kalau tadi sebelumnya Kalian banyak sharing-sharing nih Ternyata masih ada aja ya Hal-hal positif Di balik corona ini Mungkin ada yang Jadi Dapat hobi baru Atau skill-skill baru Yang tadi Cijaini juga Sampaiin tuh Banyak hal-hal yang bisa kita lakuin Sekalipun mungkin Kayaknya udah bosen banget nih Tapi Masih banyak hal produktif Yang bisa kita lakuin Buat diri kita Dan buat orang lain juga Nah Tapi ngomongin tentang Kesibukan kalian nih Temen-temen Tadi kan ada yang cerita Udah capek banget lah Udah bingung banget lah Mau ngapain Pasti setiap kita pernah ngalamin Yang namanya Titik jenuh Dan udah bener Apa ya Titik jenuh tuh kayak Udah bosen tapi udah bener-bener maksimal gitu Udah bener-bener gak tau mau ngapain Bahkan kadang Sampai Motivasi kita aja tuh Berkurang gitu Karena kita udah bingung mau ngapain Nah Pasti disini setiap orang Pernah ngalamin kondisi-kondisi Yang kayak gitu Ada di titik terlemah Ada di titik yang sulit gitu Bahkan mungkin sekarang juga Ada temen-temen yang lagi ngalamin Di titik itu kan Nah tapi Gimana sih cara kalian Untuk tetap waras ya Istilahnya Tetap Menjaga mental kalian Tetap nge-handle semua itu Supaya kalian tuh bisa tetap bertahan Di kondisi yang Sekalipun gak mudah gitu Temen-temen Mungkin bisa sharing Satu sama lain Apa yang dialami Dan bagaimana cara Ngatasinnya Gitu Oke mungkin bisa dari Cifin kah Kalau aku Tapi menurut aku Semua Semua yang kita lalui Dengan beberapa waktu kemarin Pasti ngajarin kita banyak hal sih Kayak mungkin Kita capek Kita bosen Tapi ada pelajar yang bisa diambil Mungkin itu caraku sih Maksudnya Walaupun di momen sulit gitu Kayak Aku pernah jenuh gitu Aku pernah jenuh Waktu Aku belum bekerja Aku masih di rumah Sebagai mahasiswa yang udah lulus Tapi belum punya Kerjaan Disitu aku kayak Jenuh Aku bisa apa Aku bisa apa Maksudnya Harapanku adalah Ya aku bekerja langsung gitu loh Di kantor Atau gimana Tapi Di momen kayak gitu tuh Kayak ngajarin aku buat Coba Pikirin cara yang lain gitu Kayak Ketika kita jenuh tuh Kita bisa Gali Sampai otak Kita tuh Kita mau ngapain sih sebenarnya Kayak Walaupun aku gak bikin Sesuatu yang gimana-gimana sih Cuma bisnis kecil-kecilan Itu pun juga dari Apa yang bisa aku lakuin Tapi Puji Tuhan ya Aku bisa nemuin Kesibukan sedikit-sedikit Aku bisa nemuin Hobi aku nih Yang aku lumayan suka gitu Dan Menurut aku Ketika Mengatasi kejenuhan tuh Apa ya Cuma Kalau buat aku pribadi nih Cuma dengan Kita melihat Oh gue masih hidup Gue masih bisa ngaca Gue masih bisa makan nasi Gue kalau makan indomie Masih punya rasa Masih punya penciuman Itu sih yang aku syukuri gitu Itu yang bener-bener Bikin gue kayak Merasa Oh kita masih hidup Jadi Walaupun jenuh nih Tau sih siapa yang gak jenuh gitu Di kurung Di kamar Bukan di rumah Bahkan mungkin di kamar gitu ya Kalau terpaksa misalnya Satu isoman Tapi kayak Kita masih hidup dan Itu sih yang bikin aku Bener-bener Oke Aku punya planning nih Untuk hidup aku Sekalipun aku ada di rumah doang Itu sih mungkin Kasias Oke Kalau dari Cipinka Bener ya Kuncinya itu bersyukur gitu Ngeliat Kondisi saat-saat ini Gak mudah ya Kita harus lebih banyak Bersyukur untuk Hal-hal yang kecil Yang Tuhan masih beri buat kita Nah Kan pasti juga banyak nih Teman-teman kita yang Apa ya Biasanya Keluar-keluar rumah terus Nih nongki-nongki Kalau Fanny sendiri Gimana nih Apa nih Kondisi yang gak mudah Saat ini Gimana caranya Lu tetap bisa ngatasin itu Tetap bisa Apa ya Tetap bisa bertahan lah Oke Jadi tuh Gue pas lagi Sebelum corona itu tuh Sering banget Buat pergi-pergi keluar Nongkong Bareng sonton teman Terus juga Kadang tuh ambil Job SPGN gitu guys Jadi kayak Buat nambah-nambah tuh Ya Biasa gue dari situ Dan sekarang Tiba-tiba Corona terus Lo boleh kemana-mana Juga pada event-event Udah gak ada gitu kan Karena Emang Ditutup Dan juga Gak banyak pengunjungnya gitu Jadi Bener-bener ngerasa Wah ini Pas pertama kali tuh Ngerasa kayak Bener-bener dikurung gitu Kayak Kok gue gak boleh Keluar-keluar Terus bahkan sempet Gue gak percaya Ada corona Malah gue gak rasa kayak Ah yaudahlah Penyakit biasa Atau gimana gitu Eh sekarang Buktinya Tuhan negor gue gitu Kayak orang-orang sekitar gue Udah pada banyak yang pernah Dan gejalanya juga sama Kayak gitu Kalau buat sekarang ini Gimana cara yang gue bisa bertahan itu Bener kata Cipinta Bersyukur Maksudnya Teman-teman gue juga Udah pada pernah Dan mereka Abis Beberapa kan Uang dari Mereka gitu Buat biaya obat Dan lainnya Ya gue bersyukur Kalau Tuhan masih Emang jaga gue Terhindar dari virus itu Jadi Lebih banyak bersyukur juga sih Sama mau Lebih Banyakin waktu Buat keluarga Oke Berarti tadi kan Lu sempet cerita Kalau Apalagi lu Pekerjaannya itu Banyakan di luar gitu Yang ketemu banyak orang Dan ketika lu tahu Berita Harus Di lockdown Atau bahkan Sekarang nih Alamin PPKM lagi Lu makin sulit Untuk Mungkin bisa dikatakan Untuk sulit Untuk job itu lah Lu sempet ngerasa Takut kah Atau gimana Fanny Lu gimana ya Kedepannya Keuangan Terus segala macem Oke Oke Kayaknya Fanny Nge-lag Gimana Udah balik Udah Sorry Nah tadi Tadi kan Lu sempet Ada gak sih Perasaan takut Apalagi Pekerjaan lu itu Banyak di luar gitu Ketika Kondisi sekarang Aduh gimana ya Kedepannya gitu Pernah sempet Ngalamin takut Yang kayak gitu Juga Justru sekarang Lu lagi mikir itu Kayak gue lagi Khawatir banget Kayak kedepannya Buat kita keluar rumah aja Sudah takut Kayak Keluar rumah tuh Rasanya virus Sudah dimana-mana Gitu Pake masker Gue Udah pake masker Gue juga Tetep aja Kayak Masih ada Rasa parno Apalagi Ntar untuk Pekerjaan ya Van Yang jangkanya Lebih panjang Oke Kita sama-sama Apa ya Sama-sama berdoa Pasti Tuhan Selalu memihara hidup kita Kita percaya aja Kalau sekalipun Kondisinya sulit Mungkin pekerjaan Jadi keliatannya Makin sulit juga Tapi percaya Tuhan Pasti bakal tetep Tentuhin kebutuhan kita Oke Thank you Fanny buat sharingnya Kalau dari Alvin Gimana Vin? Jadi bener Awal-awal tuh Gue Memang Radana produktif sih Kayak Bosan winner Tapi Gue punya beberapa solusi sih Kayak Untuk produktif Itu Kalau dari gue ya Gue perlu Ada orang Yang Bisa kita Persanggung jawabin Gitu Produktivitas kita Kalau kayak gue kan Gue Gue mesti Info Gue masih Pertanggung jawabin Sama Tentuan gue Gitu Terus juga Gimana Gak bosen Gitu Biar gak bosen Nah kalau itu tuh Kalau menurut gue Orang kenapa bisa bosen Itu soalnya kan Kayak Manusia itu Kalo sosial kan Nah Kalau kita Gak ada Interse sama orang lain Itu Bener bisa Bikin kita Bosen banget sih Jadi kalau gue Biasa Gue nge-gamer kan Biasa gue Sambil nge-game Gue Kayak Callan gitu Discord sama temen gue Atau gak Yang Bukan nge-zoom gitu Sama temen gue Gitu sih Kalau Alvin tadi Gue jadi Dapet ini nih Satu Kalau lu sadar Sama tanggung jawab lu Sama tugas lu sekarang ini Pasti lu bakal tetep ada Sesuatu yang dikerjain ya Tentu merasa tanggung jawab Oke Bener sih Kita harus tetep inget gitu Masing-masing kita punya tugas Masing-masing kita punya Kewajiban yang harus kita lakuin Jadi Ya sekalipun ada bosen Tetep harus ngutamain itu Dan akhirnya Kita bisa cari Di waktu luang Buat kayak Misalkan Alvin nge-game Tetep komunikasi sama temen Bener sih temen-temen Kayak Kita makhluk sosial Gak mungkin kita Bisa hidup sendirian gitu Se Apa ya Se Ansos-ansosnya kita Atau se-introvertnya kita Kita tetep butuh komunikasi sama temen Itu salah satu dari Tips Alvin ya Buat Ngatasin kebosenan Oke Kalau dari Cijaini sendiri Gimana Ci Ngatasinnya Oke Kalau ada istilah Bagai burung dalam sangkar gitu Itulah kita gitu ya Saat ini ya Tapi Aku mau nyemangatin nih Buat kita semua gitu Juga Yang Bakal dengerin podcast kita gitu Memang sepertinya saat ini Rasa-rasanya kita Seperti Ditekan Untuk Sepertinya sekeliling kita tembok gitu Dalam arti bukan cuma gak bisa keluar aja Tapi kayak Segala-galanya terbatas Benar gak temen gitu Mau ibadah aja susah Mau belajar aja susah Mau bergaul hangout aja susah gitu kan Oke Kalau situasinya seperti ini Ya Memang harus terjadi Aku cuma mau nyemangati kita aja gitu Yaudah Kalau memang ada situasi seperti ini Tapi Jangan biarkan situasi Kontrol kita gitu Kreatifitas kita Ya gak sih guys Kan Tuhan kasih kita Kreatifitas yang luar biasa gitu ya Jadi untuk Cara mengatasi Bosan Kalau ini sih dari aku aja Kalau Ada yang bisa diambil-ambil gitu kan Saat tuh Jadi Kalau aku sih Paling gini Kalau dulu Kalian pasti masalahnya gini Gak ada waktu Ci Gitu kan Gak punya waktu Bener gak sih guys Iya Sekarang you have time kan Sekarang ada waktu Banyak bingung Jadi salah satu tipsnya juga Di rumah daripada Bolak-balik Kayak Triskaan gitu kan Ntar tambah PTKM lagi kan Maksudnya tambah Membesar gitu Jadi Selesaikan apa yang selama ini Kalian cita-citakan Pengen selesai Yang selama ini Waktu itu Alesannya sebelum Corona Kayak I don't have time I don't have enough time Kalau udah pulang kerja Gue udah capek Kalau sekolah Gue gak sempet Gue belajarnya banyak banget Gitu kan Nah Kalian bisa selesain Kalian yang mau Selesain Baca buku kalian Novel kalian Apapun itu bukunya Gitu kan Apapun itu tulisan Cerita tentang apa Gitu kan Selesaikan itu Kalian cita-cita Pengen beresin kamar Belom-belom juga Makasih C Ya kan Gitu Jadi udah gak ada alesannya Gitu Terus Jadi kan Kalian Anak-anak muda Ada yang bilang Gitu kan Semakin sibuk Sebenarnya Jadi gak kerasa Gitu kan Waktu Taunya udah malam Kalian udah Satu jam aja Kalian bisa ngelakuin Suatu hal yang banyak Gitu kan Terus kalian Memang Kalian pasti bosan Yang namanya Di depan laptop Di depan layar Kotak gitu Gak bisa nembus Lagi kan Gitu kan Kalau temen di zoom Lagi makan Gitu gak bisa nyomot Biasa kalau kita di samping Nah Gaya hangout Juga kita harus berubah Gaya hangout Oke Kita biasanya Nongkrong di cafe kan Gitu Sekarang Yuk kita nongkrong Mau di zoom Gitu kan Bukannya starbuck Tapi star zoom Yuk kita siapin Kopi masing-masing Karena gini Aku keinget gitu Dapet ilhaut Main Kalau kalian dulu main sim Setiap kita Komunikasi sama orang Itu nambah Ijo nya Bener gak sih Social skills nya Iya Social skills nya Jadi Manusia itu kan Makro sosial gitu Nanti kalau Socialnya berkurang You feel lonely Di rumah Bener gak sih Aku menanya Ada yang feel lonely Gak Gitu kan Terus bingung Gue dapet pacar Juga gimana Saat ini Yaudah Nongkrong aja Di star zoom Gitu kan Kalian ikutin Webinar Yang keren-keren Contohnya Webinar Marketing muda Millenial Itu sering banget Kadang aku suka Nongkrong Ngerti gak Gak ngerti Tapi Kalian open Kamera kalian Disitu Bisa tambah Banyak temen Iya gak sih Guys Gitu loh Maksudnya Yaudah Jangan Mereka Situasi ini Kontrol kita Dengan Kemalesan kita Itu pasti nunggu banget Terus untuk yang Belajarnya udah mulai Lemah Ada istilahnya Itu namanya Fenomenanya Lost learning Itu Bukannya flat loss ya Tapi lost learning Yang lost learning Gitu kan Sorry to say Gitu kan Janganlah Jangan sampai Hilang gitu Semangat belajar kalian Walaupun Beteng Lihat guru Di Di zoom lagi Gitu kan Gitu Jangan gitu Tetep aja nongkrong Soalnya saat ini Mau gak mau Ya Online kayak gini Tempat kita nongkrong Gitu kan Gitu Kalian bisa belajar Misalnya Gini Dunia Makin Berubah gitu Terus Kita ngeliat Teknologi Makin gitu Seharusnya nih Kita Masa-masa Udah hampir 2 tahun ini Harusnya ada sesuatu Yang bisa kita pelajarin Buat nanti kita ke depannya Jadi corona selesai Kita udah selangkah Lebih di depan Gitu kan Kita belajar tentang Coding Kita belajar tentang Investasi Ikut-ikut kelas Itu banyak yang free Terus kalian yang tadi Aku udah singgung bahas Bahasa Bahasa Cina Gitu kan Nanti bisnis itu Menjadi pakai Jadi modal kamu Jadi mulai invest-invest Modal Kepintaran kita Juga Juga Kalau punya ada duit-duit Belajar invest Gimana sih Mungkin sekarang kita Belum punya modalnya Tapi in the future Kita mau sukseskan Tuh Itu sih Masukan dari aku Semoga bermanfaat Terus tambah lagi Aku lupa nih Bisa juga yang udah lama Pengen DIY Bikin ini Gak sempet-sempet Coba bikin Buat dekor Kamar kalian Atau apa Kalian yang kreatif Itu Silahkan Oke Wah dari Cijaini Sama teman-teman yang lain Ini banyak banget nih Ternyata ya Ide-ide yang bisa kita lakuin Sesuatu yang Bisa kita Maksudnya Apa ya Kita kadang suka mencerit-cerit Aduh gue bingung nih Pengen ngapain Ternyata Sebenarnya banyak banget loh Hal-hal yang bisa kita lakuin Contoh-contohnya itu Dari teman-teman tadi Dari tips-tips Teman-teman tadi Kita bisa tetap ngisi Waktu luang kita Kita tetap bisa produktif Nah Gue pengen Kasih kesimpulan nih Ya wajar sih Setiap manusia itu Kan tadi dibahas lagi Kita itu makhluk sosial Kita pasti Punya perasaan jenuh Bosan Apalagi kalau kita Nggak ada komunikasi sama orang Nah Tapi Jangan sampai di kondisi saat ini nih Kita harus Banyak di rumah Kita jadi terjebak nih Sama ketidaktahuan yang Untuk apa yang kita lakuin Kita jadi Terbiasa nyaman Sama situasi yang seperti ini Kita jadi Yaudah lah Ikutin alurnya aja Tapi kita harus berjalan Mengikuti kehendak Tuhan Dalam hidup kita Jadi Saat-saat ini Kalau teman-teman masih bingung Mau ngapain Teman-teman Apa ya Banyaklah hal-hal yang bisa kalian lakuin Dan yang terutama itu Jangan sampai Koronanya ini udah berakhir Tapi kita tetap Nggak ngasihin apa-apa Atau kita nggak berubah Jadi orang yang lebih baik lagi Nah Sebagai penutup nih Gue pengen bacain satu ayat Yaitu di Roma 12 Ayat 11 Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor Biarlah Rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Amin Nah Di ayat ini Gue dapet sesuatu Yaitu Sekalipun Kondisi kita saat ini sulit Sekalipun kondisi saat ini Nggak bisa ditebak gitu Kedepannya bakal kayak gimana Tapi tetap harus ingat teman-teman Kita harus tetap Apa ya Tetap rajin Kita harus tetap ngelakuin Sesuatu yang bermanfaat Nggak cuma buat kita Tapi buat orang lain Ada hasilnya gitu Dan terutama Untuk ngelayanin Tuhan Walaupun saat-saat ini Kita mungkin bingung Mau ngapain pelayanan apa Ya pasti kita bisa ngelayanin Tuhan Lewat keluarga kita Kita bisa tetap ngelayanin Tuhan Lewat teman-teman kita Kita doain buat mereka Itu tetap Apa ya Tuhan perhitungkan lah Saat-saat ini Nah Kalau itu Dari gue mungkin Ada tambahan dari yang lain Mungkin Cifinka mau tambahin lagi Atau yang lain juga boleh Udah meranggum semua ya guys Jadi pokoknya Walaupun ini waktu yang sulit Tapi gunain waktu yang sulit ini Untuk kita tuh bisa berkembang Untuk kita bisa Memangkan sesuatu yang Membantu sesama Membantu diri kita sendiri Untuk mencapai potensi kita Jadi jangan berpikir kayak Oh yaudah gue nggak bisa ngapain nih Karena kondisi kayak gini Memang hal A nggak bisa kita lakukan Tapi hal B bisa kita lakukan Gitu aja sih Pokoknya terus semangat Dan terus andalkan Tuhan Walaupun di kondisi yang sulit seperti ini Tuhan tetap menyaksikan kita semua Amin Sangat Ada lagi yang mau tambahin teman-teman Atau cukup Oke Kayaknya kita udah banyak Saling sharing nih Buat di Apa Podcast kali ini Ya Sebagai penutup Gue pengen tegasin lagi nih Teman-teman Jadi kita tetap harus Suka cita Tetap harus bersyukur Tetap harus Apa ya Yang terpenting tuh Bangun hubungan sama Tuhan sih Mungkin kita udah banyak plan gitu Kita mau ngelakuin ini itu Tapi kalau kita Saat-saat ini Nggak bangun hubungan sama Tuhan Ya rugi gitu Karena saat-saat ini Kita bisa ngeliat Kondisi semakin Nggak jelas Semakin Mungkin semakin memburuk Nah yang bisa kita anggapin Hanyalah Hubungan kita sama Tuhan Jadi teman-teman Ayo tetap Bakar api kita Tetap kita semangat Tetap kita bangun hubungan sama Tuhan Jangan sampai kita Lengah Jangan sampai Karena kondisi kayak gini Kita jadi Ada di Situasi yang terlalu nyaman Buat kita Tapi tetap harus berkembang Dan terus maju Oke teman-teman Mungkin buat Podcast kali ini Udah cukup Udah banyak sharing nih Gue dapet banyak insight juga Dari kalian Thank you teman-teman Yang udah nonton podcast ini Kita berharap Bisa saling memberkati Satu sama lain Sebagai penutup Kalian yang terberkati Kalian yang ngerasa Podcast ini bermanfaat Kalian bisa kasih like Bisa komen juga di bawah Dan pastinya bisa subscribe kita Karena kita bakal Memberikan video-video Yang lain lagi Yang tentunya juga seru Dan membangun Oke teman-teman Stay tune di video kita selanjutnya See you and God bless you Bye-bye God bless you